Oke, welcome to TotalPolitik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri dan kali ini gue mau bicara soal Presiden SBY kemarin di salah satu acara Partai Demokrat mengatakan bahwa mereka ingin menjegal Partai Demokrat dan juga ini menginjak-injak hak rakyat jahat bukan, batil bukan, gitu kira-kira omongan Pak Presiden SBY di dalam acara tersebut kali ini gue akan bahas tema tersebut Oke, TotalPolitik akan buka membership, mungkin di bulan Oktober ini akan mulai di membership itu lo akan mendapatkan konten-konten ngomong sendiri kebanyakan akan diberikan untuk member TotalPolitik karena gue ngerasa kayaknya gue ngomong sendiri ini bakal diintervensi sama opini-opini di komen youtube, gitu kok merasaan gue kurang nyaman ngomong sendiri dan disitu juga gue mungkin akan lebih tajam untuk memperlihatkan posisi-posisi gue terhadap berbagai macam issue ketimbang di youtube kan, lo tau sendiri di youtube banyak orang lewat kan orang lewat maksudnya kalau lo pada yang udah nongkrong disini lama pasti juga udah tau cara pandang gue kayak gimana tapi kalau orang lewat, goblok lo, gitu tiba-tiba lewat, gitu habis itu gak balik-balik lagi, gitu kalau mau, mending masih balik ini balik juga enggak gitu, makanya gue akan buka untuk membership dan tunggu informasi selanjutnya di youtube total kulitik oke, Pak SBY kemarin bicara, Presiden SBY bicara bahwa akan ada jegal-menjegal di dalam Pilpres 2024 jadi, kira-kira informasi yang didapatkan oleh Presiden SBY bahwa akan ada kekuatan mereka tanda kutip merekanya siapa kayaknya Pak SBY yang bisa tau secara detail kalau kita menduga-duga ini pasti kekuasaan namanya kekuasaan tuh banyak sub-subnya ya kita gak tau siapa yang dituduh, gitu ya nah, tapi kira-kira mereka ingin membuat dua poros dan kemudian diantara dua poros ini yang satu dua-dua poros ini adalah poros pesanan mereka, gitu dan diantara dua poros ini Partai Demokrat gak diajak sehingga nanti di Pilpres 2024 eh, 2029 setelah ini Partai Demokrat tidak bisa mencalonkan kandidat calon Presiden, gitu jadi, akan dimainkan regulasi kayak begitu dan Pak SBY bilang jahat bukan batil bukan, gitu nah salut gue sama Pak SBY marah aja tetap santun enggak, enggak, enggak maksud gue gue mau ngomongin bahwa sebenarnya keresahan Pak SBY ini tidak perlu ada apabila apabila Pak SBY sudah mengunci koalisinya bersama PKS Nasdem dan Demokrat ini jadi Pak SBY sudah mengunci dan Nasdem sudah mengajukan nama Anies Baswedan ya nah PKS Demokrat, gitu jadi kalau sudah terkunci gitu ya pasti deklarasi kemudian sudah mulai kampanye lebih cepat yang hasilnya pasti akan sulit dijegal karena pasangan ini sudah jadi dan publik akan mengawasi kalau ada jegal-menjegal pasti animo publik pun juga akan semakin besar terutama dari kalangan pendukung kandidat tersebut let's say ini pendukungnya Pak Anies gitu karena Nasdem tanggal 11 November besok sudah deklarasi bahwa calonnya itu kemungkinan besar cuma Anies Baswedan nah kalau Pak SBY sudah mengunci koalisinya bersama partai Nasdem dan partai keadilan sejahtera maka jegal-menjegal ini agak tidak mungkin gitu agak sulit dilakukan gitu karena itu sudah jadi satu paket nah ini ini yang gue jadi heran artinya kalau Pak SBY masih merasa dirinya mungkin untuk dijegal artinya koalisi ini juga kesepahamannya masih belum penuh-penuh aman ya banyak elit mengatakan elit partai Demokrat partai Nasda mengatakan sudah intensif PKS juga bilang sudah intensif bahkan ada yang bilang mengklaim sampai 80% tapi juga ada yang bilang 80% ini kan tetap belum 100% yang mana 80% bisa jadi 20% juga gitu nah jadi faktor apa yang membuat 20% ini agak sulit tercapai nah ini yang ingin kita bahas di dalam konten ini jadi misalnya 80% udah deal 20% belum nih jadi kalau gue lihat bahwa dari ketiga partai ini punya kepentingannya masing-masing ya negosiasi tiga partai ini menjadi sangat alot karena Nasdem sebagai penggerak koalisi ini sudah mengusung nama Anies Baswedan yang bukan kader partai gitu nah kemudian PKS yang mana pendukungnya berafiliasi dengan Anies Baswedan gitu nah sementara partai demokrat merasa kadernya harus menjadi cawapres gitu jadi nama mas Ahaye harus masuk dalam paket ini gitu jadi ini dugaan gue gitu jadi PKS itu mau calon yang relate dengan konstituennya ya kemungkinan besar Anies Baswedan Nasdem itu sudah mengusung nama calon presiden pertama kali yaitu Anies Baswedan ya nah yang ketiga partai demokrat ingin ketua umumnya Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas Ahaye itu menjadi calon wakil presiden sekilas ini tampak sebagai sebuah keinginan yang normal dari sebuah partai karena ingin kader terbaiknya menjadi kandidat yang bertarung dalam panggung pilpres gitu tetapi di sisi yang lain yang menjadi pertanyaan adalah dari dua partai lainnya Nasdem dan PKS dua partai ini tidak mengajukan nama sama sekali yang merupakan kadernya sendiri baik itu untuk capres maupun cawapres nah kenapa demokrat mau kadernya menjadi cawapresnya gitu jadi yang gue duga 20% alertnya itu ada disitu diskusinya jadi ya kita tahu partai demokrat partai berkuasa 10 tahun ya Pak SBE presiden dua periode dua pernah dipilih juga seperti halnya PDI perjuangan sekarang bisa maju sendiri partai demokrat ketika itu juga bisa maju sendiri Pak SBE ketika itu gak mikirin wapres lagi dia ambil wapresnya Pak Budiono dua-duanya sama-sama jawa Pak Budiono bukan kader partai karena bisa maju sendiri gitu jadi partai demokrat itu memang adalah partai yang pernah berkuasa dan pernah kuat banget di Indonesia sehingga ketemu PKS sama Nasdem ini dugaan gua nih lagi-lagi dugaan gua ini agak sulit duduk setara itu gak sulit ya memang tidak setara karena cuma dua partai setelah pemilihan langsung yang berhasil mengirimkan kadernya menjadi presiden cuma PDI perjuangan dan partai demokrat gitu jadi ini yang membuat koalisi ini agak sulit untuk duduk setara gitu nah gua mau bilang bahwa di tengah koalisi yang sulit untuk duduk setara ini memang terjadi deadlock jadi 20% itu maknanya sama aja belum jadi 20% sama kayak 90% sama kayak 50% sama aja semuanya karena memang belum jadi nih koalisinya gitu nah yang harus dipikirkan dalam jangka panjang oleh Pak SBY adalah bagaimana melakukan upaya mengunci koalisi ini segera agar ketakutan ketakutan Bapak SBY tidak terjadi gitu agar ketakutan ketakutan tersebut tidak perlu menjadi ketakutan banyak orang juga kita tentunya ingin pilpres yang fair ingin pilpres yang kompetitif yang menghasilkan pemimpin yang terbaik gitu ya jadi segeralah kunci koalisi ini gitu dan Pak SBY sebagai presiden gitu yang pernah menjadi presiden tentunya perlu apa tentunya bisa menyesuaikan untuk berbicara secara equal gitu di dalam koalisi tersebut gue yakin persoalannya ada disitu karena partai lain gak punya kader yang dicalonkan sementara demokrat pinta kadernya untuk dicalonkan ini kan akan jadi pertanyaan loh kok gue yang suara gue juga gede dan suara kita hampir sama itu gak punya kader lu malah ada kader lu jadi cawapres yaudah kita sepakat dulu lah anisnya dulu deh gitu misalnya jadi menurut gue problemnya disitu ketika partai yang punya suara hampir sama bernegosiasi ya itu akan sangat sulit mencari jalan tengahnya gitu akan akan sangat sulit untuk mencari siapa mendapatkan apa untuk melakukan power sharingnya ini agak beda dengan KIB gitu KIB ada Golkar terus ada P3 ada PAN Golkarnya gede sendiri ada P3 sama PAN yang kecil gitu dua partai yang kecil jadi mau gak mau keputusan finalnya akan sangat menentukan yaitu partai Golkar pemilik saham terbesarnya di dalam koalisi ini tapi kalau partai yang hampir mirip ini suaranya itu agak sulit itu mencari titik tengahnya gitu nah ini juga pelajaran dalam multi partai di Indonesia gitu ya bahwa ternyata memang partai yang relatif sama angkanya itu jadi sulit berdialog kalau orang-orang bilang kan partai yang besar sama yang kecil itu pasti gak ketemu dialognya karena bias kepentingan partai besar misalnya partai besar ingin mendominasi ternyata partai menengah dan partai menengah ini ketemu juga sulit juga gitu nah menurut gue sih perlu dalam hal ini Mbak SBY gitu ya sebagai seorang yang dituakan lah di dalam koalisi ini ya termasuk Pak Suryapalo ya juga dituakan dalam koalisi ini tentunya ya kalau Pak SBY kan mantan kepala negara gitu ya punya ini lah pernah jadi orang nomor satu di Indonesia gitu perlu untuk lebih menyesuaikan diri dengan teman-teman koalisinya gitu agar dialognya bisa berjalan lebih setara agar dialognya bisa berjalan lebih dua arah gitu jadi keinginan masing-masing juga bisa terakomodir gitu nah ini ini yang yang paling penting jadi bagaimana caranya koalisi ini bisa mengunci dulu kursi untuk mencalonkan kalau dalam hal ini Mas Anies yang menjadi calon presidennya ya wakil presidennya gimana nah itu yang perlu dibicarakan dulu dibandingkan nama gitu kalau Pak SBY udah langsung harga mati nama AHI nah ini akan menjadi persoalan-persoalan juga walaupun nanti di konten abis ini gue mau bahas cara pandangnya dari perspektif Pak Surya Palo gitu ya ini kira-kira Pak SBY ah ini kader saya nih gitu jadi ini gak salah ini namanya politik ya kayak begitu gitu ya nah ini tapi ini persoalan koalisi perubahan yang akan dibentuk ini yang kita bahas dalam konten ini adalah dari point of view Pak SBY nya gitu jadi memang tidak mudah juga membuat Pak SBY equal sama yang lain agak sulit karena memang penguasa dua periode pernah menjadi presiden gitu gue rasa agak ada rasa Pak SBY nya harus ditinggikan gitu atau Pak SBY nya merasa dalam koalisi ini saya yang punya suara yang menentukan gitu pasti ada suara rasa-rasa kayak begitu gitu dan itulah yang gunanya kita berdemokrasi dalam membentuk koalisi ini mencari titik-titik temu dan itu memang tidak mudah gitu nah dalam hal ini kenegarawanan paling diuji gitu ya apakah memang mau membentuk koalisi yang ingin menghadirkan alternatif dari penguasa hari ini makanya namanya koalisi perubahan atau memang larut ingin berdiskusi untuk mengajukan orang-orang tertentu gitu nah disini pembuktiannya bahwa kalau seandainya pembentukan koalisi ini gagal publik akan berpikir bahwa ini sebabkan oleh adanya yang ngotot di koalisi orangnya harus ini orangnya harus itu gitu jadi menurut gue pembentukan koalisi perubahan ini adalah pertaruhan untuk Pak SBY sendiri gitu jadi apakah beliau mampu sebagai seorang kingmaker membentuk sebuah kekuatan politik yang akan bertarung menjadi kelompok yang menghadirkan alternatif di dalam Pilpres 2004 mungkin itu aja sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya selamat menikmati